Oke ini 150 cm untuk panjang dari penguat kremonanya tadi ya Oke seperti ini sobat mitur ya setelah keseluruhan untuk satu set dari rangka tiang dan kremonanya Ini untuk orinsianya untuk rangka tiang belakang adalah 5135 cm Tiang depan 4164 cm kuda-kuda kremonanya totalnya 15640 cm Sedangkan nantinya juga disini kita tambahkan penguat kremona belakang ya kita pasangkan juga nantinya Setelah semua rangka tiang dan kuda-kudanya terpasang pada semua tempat di greenhouse ini ya Nah ini untuk 8 meter disini ini dibutuhkan untuk rangka tiang ya satu sisinya maksud saya Itu dibutuhkan 4 rangka tiang sehingga dengan depan berarti ada 4 juga 8 tiang Atau ada 4 set untuk rangka tiang plus kremona tadi sobat mitur ya kuda-kuda kremona maksud saya Dan ini berarti bentangan untuk satu antartiang bentangan antartiang untuk jarak antartiang yaitu 254 cm sobat mitur Ini sudah cukup ideal ya Jadi kalau misalkan ditambahkan satu lagi satu set itu semakin kokoh ya Ini sudah standar paling minimal Oke ini merupakan rangka kremona pada posisi belakang ya sebagai penguat aja dari rangka greenhouse ini Kita pasangkan pada posisi bawah dan atas ya Ini total kebutuhannya termasuk dengan rangka tiang kremonanya adalah 2473 cm sobat mitur Baik bagi sobat mitur yang ingin kami desainkan untuk kebutuhan rangka raga perjaringan Baik untuk kebutuhan greenhouse, untuk kebutuhan atap rumah, untuk kebutuhan kanopi dan sebagainya Bisa menghubungi WA tercantum di video ini Atau juga bisa menghubungi IG kami di metrotrust Untuk penggunaan skrup kita maksimikan lonceng sobat mitur ya supaya lebih kokoh ya Dan kita juga gunakan skrup dengan kualitas bagus juga ya Di samping juga dari rangka-rangka kanal C nya dan sebagainya tentunya kita gunakan dengan kualitas yang bagus Di sini kita gunakan dengan rangka ketebalan 1mm sobat mitur ya Yang kita gunakan dengan merek-merek yang bagus juga ya Karena juga pengaut terhadap kekokohan dari greenhouse ini sobat mitur Banyak sekali di pasaran untuk merek-merek terkenal ya Dari rangka-rangka perjaringan ini Oke pada posisi depan juga kita pasangkan rangka penutup ya Atau pegangan pada posisi jatan yang juga nantinya berfungsi sebagai rangka atap juga Yang dimana rangka atap ini berfungsi juga sebagai dudukan atau tempat dari pemasangan plastik UV sobat mitur ya Jadi kita gunakan full rangka kanal C disini Ya oke seperti ini Kita tidak menggunakan rangka range sama sekali ya Karena nantinya di atas kita pasangkan plastik UV sobat mitur Dimana pada posisi tepi plastik UV nanti tentunya kita pasangkan spring clip ya Sebagai pegangan atau pengunci dari plastik UV Oke bagi sobat mitur yang baru bergabung dengan channel kami di Metru Trust Bisa langsung pencet tombol subscribe nya sobat mitur ya Dan jangan lupa untuk notifikasi loncengnya Supaya nanti bisa mengikuti update terbaru dari video kami sobat mitur Oke selanjutnya kita pasangkan untuk rangka-rangka partisi Kita mulai dengan partisi pada rangka depan sobat mitur ya Akses pintu depan disini Kita bikin dengan model double ya Karena nanti kita buat sebagai gantungan dari rail Pintu sleding pada posisi atas kita bikin double Ya karena nanti sebagai gantungan Juga pada posisi kusen pintu Rangkanya juga kita bikin double sobat mitur ya Jadi ada rangka box disini Sedangkan pada posisi rangka tengah ini Ini cukup dengan rangka single aja sobat mitur Oke kebutuhan keseluruhan untuk rangka partisi atau dinding Baik itu pada posisi depan belakang maupun tepi ya Jadi total kebutuhannya adalah 8.612 cm sobat mitur ya Oke ini kita pasangkan partisi pada posisi samping sobat mitur Dengan menggunakan kanal C juga ya Jadi keseluruhan disini kita gunakan full kanal C sobat mitur ya Lebih kokoh tentunya dari hasil nantinya Dan nanti dinding kita gunakan insect net ya Untuk dinding dari GH ini atau greenhouse ini sobat mitur Oke ini pada posisi belakang ya Nah pada posisi belakang ini nantinya kita bikin pintu dengan model sleding tikung Atau pemutar gitu sobat mitur ya Oke karena nanti kita buat sebagai parkir mobil juga greenhouse ini fungsinya Jadi kalau misalkan kebutuhan untuk parkir mobil bisa langsung masuk ke garasi ini ya Buat fungsi sebagai garasi juga sebagai greenhouse sobat mitur ya Sehingga untuk tanah menanggur tentunya kita pasang pada posisi tepi-tepi kiri kanan dari greenhouse ini sobat mitur Sehingga mobil bisa kita posisikan di depan di tengah maksud saya Ini tentunya sangat bermanfaat Sangat lebih hemat tempat ya Untuk bagi kita yang mempunyai area yang terbatas Tapi menginginkan untuk memiliki greenhouse juga parkir mobil sobat mitur Baik disini kita pasangkan spring clip, spring clip maksud saya Dimana spring clip ini fungsi sebagai pengunci dari plastik UV Yang kita pasangkan pada sekeliling dari greenhouse Tentunya pada posisi tepi-tepi sobat mitur ya Baik posisi tepi depan, belakang, kiri kanan Kita pasangkan semua spring clip secara keliling sobat mitur Ini untuk spring clip ini Ini kebutuhannya dengan greenhouse panjang 8x4,5 meter yang adalah 25,94 meter sobat mitur Di pasaran tersedia dengan spring clip dengan ukuran 2 meter ya Per batangnya Oke selanjutnya kita pasangkan juga disini plastik UV nya Setelah rangka atap tadi terpasang ya Kebutuhan rangka atap tadi adalah 2382 cm sobat mitur ya Nah ini merupakan plastik UV yang kita pasangkan Yang kita kuncikan pada spring clip yang tadi kita pasang di posisi tepi sobat mitur ya Kebutuhan panjang dari spring clip ini Maksud saya dari kebutuhan plastik UV ini adalah 8 meter ya Kita gunakan plastik UV dengan panjang atau lebar 5 meter sobat mitur ya Mengingat dari lebar greenhouse ini 4,5 Sehingga tidak ada di pasaran harga plastik UV lebar 4,5 sobat mitur ya Adanya adalah lebar 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan 5 meter Sehingga kita ambil yang terpanjang yaitu 5 meter Nanti kelebihannya bisa kita gunakan sebagai pegangan atau tarikan dari Pemasangan di spring clip tadi sobat mitur Sehingga kebutuhannya 8 meter untuk panjangnya Lebarnya adalah 5 meter untuk plastik UV nya Oke selanjutnya untuk insect net nya Disini kita gunakan dengan lebar 4 meter ya Kebutuhan keseluruhan untuk panjangnya 25 meter sobat mitur ya Untuk insect net nya Baik selanjutnya kita persiapkan untuk rail pada posisi belakang Nanti kita gunakan rail model tikung seperti ini sobat mitur ya Jadi pintunya nanti bisa kita pasang dengan kita selidingkan dengan menikung pada tepi greenhouse Oke seperti ini Ya ini rail bawahnya sobat mitur ya Oke kebutuhan untuk rangka 1 set untuk seliding tikung ini di pasaran itu sebenarnya yang tersedia sekitar 8 pintu ya 10 pintu nanti kita modifikasi dengan 10 pintu Itu harganya kurang lebih sekitar 7 juta ya Satu set nya Oke ini rail atasnya super mitur ya Jadi untuk posisi rail nya nih Kalau di pada posisi atas ini memang rail berbentuk stainless tadi ya Yang bawah itu cukup kita bikin cowakan pada keramik di bawah Oke ini untuk satu daun pintu Ini lebarnya sesuai permintaan dari sobat mitur yaitu 40 cm Yang nanti kita pasangkan setiap pintu engsel ya Jadi kita terhubung dengan engsel untuk setiap pintu sehingga nanti dia bisa berjalan mengikuti dari rail dan bisa mengikuti dari posisi rail tikungnya tadi sobat mitur Oke bagi sobat mitur yang baru bergabung dengan channel kami bisa mencet tombol subscribe sobat mitur ya Sekaligus notifikasi loncengnya supaya nanti bisa mengikuti update terbaru dari video-video kami yang kami update di channel metrotrust Dan bagi Super Metro yang ingin berkonsultasi gratis bisa langsung mengisi di kolom komen aja Super Metro ya Sedangkan untuk Super Metro yang ingin kami buatkan jasa pemasangan desain dari atap rangka bajaringan bisa juga mengubungi WA yang tercantum di video kami Super Metro Oke seperti ini, ini pintu seliding tikungnya ya Jadi disini kebutuhannya ada sekitar 11 daun pintu sobat mitur ya Karena satu daun disini adalah lebarnya 40 cm Dimana setiap daun ini pertemuannya kita pasangkan engsel ya Engsel ini bisa kita gunakan dengan engsel ukuran yang 3 inci ya, boleh Oke seperti ini Ini merupakan tampak dalam dari perintu selidingnya Super Metro, itu rail atasnya Oke Oke ini kita pasang juga untuk rail pada posisi depan Nah untuk rail pada posisi depan karena pintunya ini kurang lebih hampir 1,5 meter ya Sehingga railnya kita gunakan dengan panjang 3 meter ya Untuk rail dengan panjang 3 meter ini harganya kurang lebih 1 setnya sekitar 800 ribu ya Tergantung merknya yang kita gunakan disini adalah merk Dickson Oke ini daun pintunya sobat mitur ya Oke kebutuhan keseluruhan untuk rangka kanal C pembuatan greenhouse dengan ukuran 4,5 meter x 8 meter yaitu sekitar 93,2 batang Ya sedangkan spring clip tadi adalah kebutuhannya 25,34 meter Sedangkan untuk plastik UV nya adalah 8 meter Insect net nya kebutuhannya adalah 25 meter sobat meter ya Dan 1 set dengan rail tikung maupun rail biasa sobat metro Kebutuhan keseluruhan biaya untuk pembuatan greenhouse ini adalah totalnya 19.343.313 rupiah sobat metro Ini belum termasuk dari jasa pemasangan sobat metro ya Baik sobat metro mungkin ini sedikit ulasan untuk greenhouse multifungsi Dengan ukuran 450 x 800 cm Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi dengan video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!